Intro Sekarang kita masuk ke sini, ini fokus kita Tadi overview sedikit ya tentang panduan akademik dan juga vokasi Nanti detailnya silahkan Bapak Ibu nanti unduh ya panduannya Nanti bisa nanya ke kita juga, kita akan berikan gitu ya Intinya kalau proposal penelitian kita itu pengen didanai oleh kemendikbud ristek terutama Itu seperti apa? Ya, paling tidak kita paham empat hal Bapak Ibu Perhatikan ketentuan di panduan Bahwa kita gak eligible ngajuinnya gak akan bisa Ya, misalkan seperti itu Yang kedua apa? Pahami kriteria penilaian Nah ini yang akan saya berikan kuncinya atau kunya Saya akan detail nanti memberikan untuk caranya reviewer itu menilai yang dasar seperti apa Yang terapan seperti apa Yang ketiga adalah perhatikan previous work roadmap riset kita Jangan sampai riset kita itu tiap tahun berganti-ganti Hari ini ikut ilmu A, besok ikut ilmu B, ikut C gitu ya Tetapkan hati sesuai dengan keilmuan terakhir Kalau keilmuan terakhir S2 nya belum cocok ya kita ambil S3 yang benar-benar kita akan firm Di situ yang akan kita gunakan nanti untuk karya dan juga untuk riset kita Ya, karena nanti akan berpengaruh ke Java kita Kemudian Perhatikan juga luaran yang dijanjikan Penelitian yang bagus Tapi kalau luarannya tidak dijanjikan dengan bagus juga Ya, itu akan mendapatkan nilai yang tidak maksimal Bapak Ibu Ini kalau yang pertama tadi kita harus paham panduan Yang minimal ini Bapak Ibu Profilnya Profilnya silahkan di update Terutama yang vokasi ini masih hanya tinggal beberapa hari saja Sampai tanggal 24 Januari ya Semoga diperpanjang ya Amin Kalau enggak ya, ini kita harus 10 hari ini harus bisa kejaran Untuk mengisikan di Semi Tamas nya Portofolio Bapak Ibu punya Skopus H10 Tapi enggak di update di profilnya Ya sama aja enggak bisa masuk ke sana Karena sistem enggak akan menilai Ya, harus di update Sinta maupun Ininya Apa namanya, pendidiktinya ya Dan juga tadi di H-Index nya juga Tapi tinggal di klik Singronisasi Nanti pasti akan sudah muncul Ya, data kita yang inline dengan Sinta Dan juga Skopus Kemudian Eligibilitas Salon peneliti Pinter-pinternya kita nanti untuk Men-setting, mengatur, men-siasati Dari masing-masing produk itu Bagaimana Supaya bisa lolos Untuk dosen-dosennya Pendidikan, Java, H-Index Rekam Jejak Atau previous book sebelumnya Dan juga harus memiliki ID Sinta Terutama yang baru punya NIDN Sinta itu juga wajib ya Minimal punya tesis lah Itu untuk diunggah di Google Scholar Nanti untuk masuk ke Sinta Kemudian saya mantan verifikator Sinta Wakil Jawa Tengah ya Yang ke nasional Jadi saya cukup Ngertilah sedikit tentang Sinta Kemudian juga Proposalnya Harus sesuai dengan ketentuan Abstrak 500 Jangan melebihi 500 sekian Ya Karena semua akan dinilai Ini kuncinya Tahun kemarin Bapak Ibu Yang daftar proposal itu Banyak banget Karena anggaranya untuk Pandemi COVID ini Nggak begitu banyak Ya Sehingga Dikti Membuat kebijakan Dah Karena proposal bagus-bagus Semua Kita sikat di depan Sitasinya yang Nggak pakai angka Disikat Abstrak Abstrak yang Melebihi 500 Emap Apa Melebihi berapa kata Disikat semua Jadi Banyak reviewer pun juga Kena kemarin Termasuk saya Saya mengajukan Kalau nggak salah Kemarin mengajukan tiga ya Semuanya gagal Gara-gara Sitasi saya itu Menggunakan Ini Minarno 2013 Dan saya sering ngajari Seperti ini Tapi ketika saya ngajukan Karena buru-buru Kemarin nggak ada waktu Salah dalam mencitasi Sudah dicorat Sama Dikti Dan saya tanyakan Hampir semua teman-teman Kena semua Dulu nggak ada masalah Ya Nah Tahun ini kita jadi pengalaman Tapi saya dapat Yang insinas Restek ya Jadi Saya nggak lolos yang di Dikti Tapi lolos yang di insinas Itu Tahun ke-10 Saya Eh tahun ke-11 Saya gagal di Dikti Tapi saya lolos di insinas Kemudian luaran Bapak Ibu Luaran tolong janjikan Yang paling tinggi Kalau berreputasi Atau sinta 1-2 Janjikan sinta 1 Bapak Ibu Effort kita Kita naikkan Nah nanti kalau Cuma menjanjikan yang Misalkan sinta 2 saja Sinta 2 nilainya sekian Nilai sinta 1 sekian Bapak Ibu akan kalah Dengan pesaing Bapak Ibu Ini klunya Yang kedua Masih terkait dengan profil Identitas Jangan lupa ya Nanti ketika mengisi Ini harus detail ya Rumpuhnya apa Jangan salah masuk kamar ya Orang biologi Maksudnya nanti ke fisika Kan salah juga Nanti makro risetnya apa Ininya apa TKTnya berapa Jangan sampai salah TKT ya Dasar itu 1 sampai 3 Terapan 4 sampai 6 Pengembangan 7 sampai 9 Skemanya apa Tahunnya berapa Total biaya berapa Total biaya Sesuaikan dengan SBK Maksimalnya berapa IT itu berapa Sosial Yang pernah mengajukan Nah kita appreciate Appreciate ya Dengan teman-teman Yang hari ini saya lihat Ini ada 420 yang online Mudah-mudahan semua nanti lolos ya Di tahun 2022 ini Menggok diaminkan Kemudian Berikutnya adalah Nah ini kunci Bapak Ibu Clue Ya Poin penilaian Dari reviewer Ini ada Di 2 hal Yang sebelah Atas dan kiri Apa itu Usuan penelitian Dan rekam jejak Ini poin yang benar-benar Harus tidak bisa kita abiskan RAB oke lah RAB sekarang sudah agak lebih mudah Nanti kita ada Batasan Kalau ada constraint Kalau TI ya Nggak boleh mengajukan Lebih dari berapa Ratat juta itu ada Tapi yang rekam jejak Sama usuan ini Ini atau proposalnya Ini yang harus kita Pahami Dan Yang terakhir adalah Jangan sampai komentar Reviewer adalah Tidak bisa lanjut Untuk didanai Nah itu payah Jadi tempat hal ini Kita cek disini Saya akan mencoba Lebih detail sekarang Ke kriteria penelitian Ini baik vokasi Maupun Akademik Nampaknya Masih sama Ya Saya akan mencoba Untuk menyampaikan Yang kriteria Penilaian reviewer Untuk penelitian dasar dulu Dasar itu yang TKT 123 Ya Untuk vokasi Maupun yang Akademik Ya tadi yang ada Dosen pemula juga PDKN PDUPT Dan seterusnya Nah Ini saya coba Bocorkan Saya buka Buka rahasia Karena nggak semua orang Bisa masuk Melihat seperti ini Jadi ini Adalah Akun saya Di Simlita Pemas Karena saya punya Sertifikasi Nasional Bahkan internasional Standarisasikan ISO Yang dulu saya Pernah ikut Tahun 2017 Saratnya Kalau nanti ada lagi Paling nggak Sudah S3 Javanya minimal Lektor Punya minimal Dua jurnal Berputasi Sebagai first author Sebagai reviewer Apa itu Jurnal Luar negeri Pernah Konferen internasional Berputasi minimal Dua kali Itu saratnya seperti itu Jadi tidak banyak Reviewer itu Yang ada di Indonesia Yang mungkin seribuan sekian Yang punya Sertifikasi Seperti itu Di kampus kami Hanya ada Tiga Tiga yang kampus Bapak Ibu Mungkin ada juga Nah Ini adalah Contoh penilaian Penilaiannya Ada empat ini Bapak Ibu Rekam jejak Usulan penelitian RAB Dan komentar Tapi kita yang paling utama Itu adalah Di rekam jejak Bapak Ibu Bapak Ibu Usulannya Bagus Oke Ya Well accepted Dan nanti mungkin Bisa digunakan Luarannya Skopuski Satu Misalkan Tetapi Bapak Ibu Rekam jejak Itu ternyata Hampir Kurang lebih itu 40-50% Yang menentukan Keberhasilan Bapak Ibu semua Jadi tolong Kalau Bapak Ibu Masih beginner Masih newbie Masih baru Fresh graduate Dari dosen Dan seterusnya Atau yang belum Pernah punya karya Monggo Karyanya Dioptimalkan Terlebih dahulu Dengan cara apa Mungkin ngajak Mahasiswanya Skripsinya Atau TA Untuk disintahkan Minimal sinta Sudah dapat poin Di poin yang kedua Contohnya yang dasar Jadi Bapak Ibu yang punya Jurnal Internasional Berreputasi Jika lebih dari 10 Alhamdulillah Itu dapat nilai 20 Kalau belum punya Ya 0 Oh bener ya Kemarin saya Tidak lolos Padahal bagus Punya saya Ternyata teman itu Tinggi Karena Skopusnya banyak Nah ya Inilah nilainya Yang Wah ini curang dong Pak Ini kan berarti Hanya memikirkan Yang punya skopus Yang emangnya Yang punya skopus Juga tidak Selama ini Kalau orang juga bilang Gedangsangan Kan juga repot Sampai Misalkan Sampai Berapa Punya H indek Itu kan Tiap tahun Keluar dana Keluar ini Itu kan Juga sama Nanti semua Akan kesana Kita tidak Usah mikir Tapi Yang belum punya Pun kita Berusaha Untuk Mulai Dipunyai Harus dari mana Sinta dulu Oke Sinta 1 2 Kalau sudah 4 5 6 Kita masuk ke Sinta 2 Atau mungkin Yang punya Bimbingan S2 S1 Yang memang Pinter Ya Inggrisnya bagus Ayo mas Kita masukkan Ke jurnal Sinta 2 Nanti Situ First author Saya corresponding Ya saya bantu Nanti Nah Itu nanti akan Masuk sini Bapak Ibu Corresponding Masuk sebagai Poinnya Dari sini Kalau punya 10 20 Punya 7 Dapat 15 Punya Berapa 10 Yang kedua Punya Jurnal Internasional Atau Sinta 1 2 Atau Misalkan Kalau saya itu Di proceeding Internasional Terindek I triple I Yang Skopus Saya punya Beberapa Itu bisa Itu juga Lumayan nilainya Belum punya 0 Nah Kejarlah Di sini dulu Bapak Ibu Memiliki Contoh Ini yang harus punya Kita harus kejar Sampai maksimal Jadi kadang-kadang Kita tidak harus Kolaborasi Dengan dalam Dalam Kampus saja Kita bisa Kolaborasi Dengan teman-teman Dari luar Kolega kita Teman-teman kita Yang mungkin Dari kampus Teman kita Pas saat Kuliah bareng Atau tadi Dengan Tadi kerjasama Antara pekerjaan tinggi Bisa bareng-bareng Bikin jurnal Bareng-bareng Itu Nanti akan Meningkatkan Eligibilitas Dari Bapak Ibu Semua Yang kedua Ini yang pertama Ini yang kedua Ini ya Minimal Bapak Ibu punya Sinta Kalau dari skripsi Masa Misalkan Atau tesis Bapak Ibu punya 10 bimbingan Sebagai corresponding Waduh Sudah lumayan 10 Bapak Ibu Nilainya Ini nilainya Kalau Totalnya adalah 90 Ini sudah 40% Tapi kalau Bapak Ibu Dari penelitian Dasar Ketiga-tiganya Ini dapat Pokoknya 0 Ya Bapak Ibu Harus tahu Strateginya Oh saya Ternyata harus Mulai dari 0 Dulu ya Karena penelitian Itu sekarang Mungkin Tidak Diberikan Kebebasan Semuanya Tapi dibatasi Juga Ke orang-orang Yang memang Benar-benar Fokus ke situ Ini sama persis Konsep Penyelenggara Pendidikan tinggi Pasca Sarjana S2 atau S3 Sekarang Yang saya tahu Mau masuk S3 Itu kan juga Harus punya Previous work Road web Yang jelas Kalau gak pernah Nulis Gak punya karya Tiba-tiba Daftar S3 Dengan nanya Modal tesis Diterima enggak Saya yakin Talon promotornya Ragu dan sanksi Pasti Wah ini belum Pernah riset Nanti bisa Mempersulit Kampus kami nih Kalau kita terima Malah gak rampung-rampung D.O. malah kami Yang kena Poinnya jelek Kan gitu Kan termasuk di IKU 123 Nanti Lulusannya Gak bisa Segera lulus Atau yang ketiga Itu Berbuku BerISBN Yang itu Bisa digunakan Untuk nilai jelek Contoh Kalau saya Ini kenapa Saya klik saya Semuanya Poinnya yang tertinggi Karena saya Alhamdulillah Punya semua Bapak Ibu Jadi poinnya 20 10 10 Buku Punya Jadi Poinnya ada Kalau misalnya Bukunya baru ada 2 Oh Lumayannya 5 Bukunya baru 3 Atau 4 Oh lumayan nih Dapat nilai 7,5 Untuk yang dasar Kejarlah ini dulu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Membeskripsi Punya Sintanya Banyak Sipai corresponding Sama anak-anak Murid kita Insya Allah Nanti ini akan Mendukung Bapak Ibu bisa eligible Ke sana Ini yang Rekam Jejak Atau CV kita Sekarang masuk ke Substansi Cuma 3 tadi ya Masuk ke substansi Di uswan penelitian Ini kalau kita lihat Itu hanya Poinnya total Itu ada 50 Bapak Ibu Jadi 50% Ini kalau Saya menilai Ya Sebagai seorang Reviewer ya Paling hanya Mengklik-klik saja Jadi Bapak Ibu Tidak bisa memainkan Tidak bisa Reviewer Tidak bisa ngapusi Orang Jawa bilang Tidak bisa Membohongi Kalau memang Ini proposalnya jelek Ya kita nilai jelek Jangan Kalau ada sampling Kita yang Dan tadi juga Direkam Jejak pun Reviewer juga Tidak asal Pak Bapak tadi Nilainya dari mana Saya bisa mengunduh Bisa mengunduh Proposal Atau usulan Karena kami Reviewer Bisa mengunduh Usulan Plus include Portofolio Atau CV Bapak Ibu semua Jadi tidak hanya Usulan doang Tapi kita bisa Sebagai reviewer Bisa melihat Usulan Bapak Ibu Plus rekam jejaknya Makanya kalau profil kita lengkap Ada KI Ada patent Ada buku Di akun Sementara Mas Kita Nah itu sudah Kipas-kipas Kita dapat nilai Ya 40% lah Lumayan dari nilai Yang harusnya kita Dapatkan Yang kedua Yang kedua Substansi diusulannya Ya oke Relevan gak Oh relevan Tiga Kualitasnya bagaimana Ini sangat Sangat tergantung nih Sama reviewer Cuma Nanti reviewer pun Juga ada etikanya Tidak boleh reviewer Asal menilai Wah karena saya benci Dengan orang ini Saya kasih lima nih Wah ini Anak ini Baik sama saya Sepuluh Gak bisa ya Harus Bener-bener Objektif Di situ Nah ini masih Sifatnya masih ini ya Kualitatif ya Tapi kalau Nanti masuk ke Kaitannya dengan Keluaran Yang dijanjikan itu Sinta-sinta Atau Skopus Atau apa Itu pasti Gede lagi kita Dalam nilainya Nah ini terkait gak Dengan roadmapnya sebelumnya Terkait Oke poinnya lima Keluarannya tahun ke satu Oh dia janjikan apa Oh kalau cuma janjikan Jurnal biasa Poinnya nol Oh dia Beriputasi Tapi Hanya Hanya Ki Ki empat nih Oh mungkin dua setengah Oh Ki tiga Oh lima Oh Ki dua nih Sepuluh Itu Objektifitas dari Para Reviewer Kalau Bapak Ibu Menjanjikan Ki satu Pasti saya akan Mencendang Sepuluh Atau Ki dua Tapi kalau cuma Ki tiga Oke lah lima Gitu ya Tahun kedua sama Tahun ketiga juga sama Kalau kita tahannya cukup panjang Ya Nah nanti ini nilainya Akan terkumpul Bapak Ibu Ini juga ada Apakah Capayannya Ini sesuai Tidak TKTnya sesuai Tidak Jangan sampai Bapak Ibu Penintian dasar TKTnya kok 456 Langsung nilainya nol Ini lah Bapak Ibu Ini menilai kejelian aja sih ya Kemudian sesuai gak Jadwalnya Jadwalnya Kita bikin secara itu ya Timeline yang jelas 10 bulan Dari mulai Katanglah Maret sampai November Seperti apa Itu ya dikasih Temen itu kan Blok-blok itu kan Pasti ini nilainya Pasti akan dua semua Tapi gak banyak Jangan lupa Kajian pustakanya Referensinya Citasi yang kita gunakan Bapak Ibu Ini klunya Kita memberikan nilai tinggi Itu kalau Pustakanya adalah Pustaka yang tergolong Primer Atau mutakhir Apa itu mutakhir? Lima tahun terakhir Hindari buku Hindari jurnal yang Biasa-biasa aja Atau hindari Skripsi atau apa Tapi gunakanlah yang Bener-bener publikasi Yang sudah Publish di jurnal Sinta 1, 2 Boleh Yang terindek di Skopus Boleh Web of Science Boleh Syukur-syukur semuanya Citasinya adalah Primary-nya adalah Jurnal Skopus Semua Yang terbitanya Elspire ya Atau mungkin Springer Atau Apalah ya Beberapa penerbitan Yang memang itu sudah Diakui dunia Itu kita akan memberikan Nilai 7 Tapi kalau Bapak Ibu Saya cek Misalkan Loh Ini kok jurnalnya Kek Kusenabel nih Masuk dulu Masuk pernah masuk Jeffrey beli Wah jelek ini Misalkan gitu ya Semuanya Ya kita mungkin Cukup 5 lah Atau 3 Tapi kalau Bapak Ibu Cuma ngasihkan link www Itu hindari Bapak Ibu Kita tidak mengenal www ya Tidak mengenal itu Jadi kita harus hindari itu Gunakan Yang mutakhir Kalau bisa Adalah Jurnal Atau Proceeding Yang itu benar-benar High qualified Monggolah Bapak Ibu Saya kira paham Terus dukungan penintian Ini kalau kita ada Apa namanya Kerjasamanya Kemudian Ini masuk ke Terapan Bapak Ibu Ke terapan Terapan itu Nampaknya ada penambahan Dasarnya terapan Bapak Ibu yang Mengajukan terapan Ada tambahan Nanti nilainya disini Jadi Tetap Semuanya Mengajukan jurnal Internasional Berreputasi Jika Bapak Ibu Belum punya Yang monggol Sekarang mulai Diusahakan Untuk punya dulu Bagi teman-teman Yang punya NIDN dan NIDK Silahkan Jadi jangan Pernah Untuk berhenti Kesitu Karena nanti Pasti kita Lelah kita Akan dihargai oleh Dan negara Juga menghargai Kalau kita sudah Punya banyak Ternyata Dimudahkan Seperti itu Yang kedua Jurnal Internasional Atau Procedure Interindex Kalau kami Di IT ini Kebanyakan Yang IEEE Sekopus Terima kasih Banyak yang IEEE Sekopus Karena Kalau saya punya Lebih dari 10 Itu Punya Tinggi Dan seterusnya Misalkan Sebagai First author Atau Corresponding Corresponding Itu yang Mengadakan Kirim-kiriman Email Yang sebagai Istilahnya Email kita Yang tiap hari Komunikasi dengan Editornya Atau publishernya Itu sebagai Corresponding Autor Ada sih yang disebut Menyebut Disebutkan Correspondingnya Si A Ini first authornya Si A itu ada Ada yang memang Tersembunyi Tapi kita kan punya Bukti nih Kalau kita benar-benar Email kita digunakan Untuk korespondensi Itu yang nanti Akan berpengaruh Di situ Ya Kemudian Kalau di terapan Nampaknya ada Empat Ini yang penelitian Terapan Jurnal Berreputasi Kemudian Jurnal Atau Nasional Terlageritasi Dan juga Proseding terindek Yang ketiga Buku Buku ini juga Penting Bapak Ibu Bapak Ibu Yang penting punya Buku beri SBN saja Masukkan Bapak Ibu Buku wajar Buku apa Yang beri SBN Atau setara Setara dengan Setara dengan Teribuk chapter Tiga buku chapter Chapter book Dan Untuk yang terapan Itu memang Ada Khusus ya Karena ini Dengan terapan Ada yang namanya Perolehan Kekayaan Intelektual KI Ini KI ini Yang dimaksud Tidak termasuk Hak cipta Buku Artikel Laporan Skripsi Tesis Dan sebagainya Tapi KI yang lain Yang benar-benar Penelitian Dan sebagainya Ini yang Akan dipakai Skornya bisa 15 Jadi teman-teman Yang punya patent Punya patent Sederhana Punya hak cipta Tapi hak cipta Yang riset Itu bisa dipakai Disitu Ya Jadi ini Untuk Dan ini Memegang Kurang lebih 40 poin Ya 40 poin Sampai 50 poin Sendiri Untuk penilaian Total itu Maksimal antara 90 sampai 100 Bayangkan Separuh lebih Itu dari rekam jejak kita Portofolio kita Ya Hasil Karya kita Yang dipakai Kemudian masuk lagi ke Substansi Yang ada di usulannya Oke ini Mas sudah Sudah bisa objektif Dan juga subjektif Tergantung Proposalnya Tugas reviewer adalah Membaca dulu Membaca Sambil memitati Gitu ya Oh ini Relevan gak? Oh relevan Klik Tinggal klik Bapak Ibu Klik Kemudian Oh ini bermutu gak? State of the dealnya Jelas gak? Ada previous work gak? Ada citasinya gak? Metodenya Ada Ini gak? Fishbone-nya tidak? Ada novelty-nya gak? Kalau ada novelty Minimal novelty Yang terkait dengan Kemanfaatan Oke Oh ini signifikan Sepuluh Dan tolong Ini bab Yang terkait dengan Metode penelitiannya Ya di Di bab dua ya Itu harus Benar-benar Apa? Kita detail Dan membuat Suasana hati Pembaca Atau reviewer itu Bisa Senang Gambarnya Gambarnya Juga Jangan asal Pak Ibu Gambarnya Asal Bikin Pake word Tapi jangan Digunakan Visio Visio Atau apa Yang mungkin Kalau kita gak bisa Gambar Minta anak kita Atau mungkin Mahasiswa kita Untuk Menggambarkan Dan seterusnya Jangan Print screen Dari punya orang Atau buku orang lain Tapi kita gambarkan Ulang Yang menarik Nanti Metodenya Juga harus Bikin menarik Ada bagan-bagan Diagram Yang menarik Itu reviewer Lebih senang Orang kalau senang Kan bisa memberikan Nilai yang maksimal Ini harusnya Lima Wah karena ini Bagus ini Bikinnya serius Sepuluh lah Kasian ini orang Sepuluh Dapat Sepuluh Lumayan kan Tapi udah Acak adut Tidak jelas Diagram Visbo Nya aja Gak jelas Cuma ada dua kotak Ini dua Sengah atau nol Ini bingung Itu yang harus kita Siasat Karena yang menilai Bukan mesin Yang menilai adalah manusia Reviewer itu juga Juga manusia Harus kita pahami Psikologisnya Apalagi reviewernya Baru BT Baru suntuk Malam-malam Dia dikejar Deadline Besoknya harus presentasi Harus menilai Bapak ibu semua Ah BT Ah dua setengah aja Nah itu gak akan Gak akan Gak akan lolos Ya jangan lupa Berdoa Ya Allah moga-moga Reviewernya yang baik Sehingga nilainya Maksimal semua Seperti itu Ya Kemudian ada gak Keterkaitan Dengan Roadmap kita Kalau bapak ibu Risetnya Ini ada hukum Ada ekonomi Ini kok yang baru Tentang Misalkan perhotelan Ini nyambung gak ya Oh gak nyambung Ini skornya Berarti Tiga aja lah Atau nol aja lah Gitu ya Tapi kalau nyambung semua Ada previous book yang jelas Roadmap yang jelas Dan saling terkaitan Dan ada tahun Sekarang ini Neliti ini Neliti itu Nyambung Meskipun itu Bukan penelitian Tapi hanya Sekedar Penelitian internal Yang ada di masing-masing kampus Ada kan Itu yang dipakai Digambarkan aja Jangan ragu-ragu Untuk menuliskan penelitian internal Kita di Di situ Di proposal Tapi jangan lupa Nanti mencintasi Di daftar pisang Juga yang dipakai Berikutnya adalah Nih Kesesuaian Bapak Ibu Ini plotting Bapak Ibu Hati-hati Terapan Itu bisa mengambil Teman Lintas Progdi Tapi jangan sampai Tugasnya itu Tidak sesuai Nah ini orang Akuntansi Kok disuruh Malah bikin apa Yang nyambung Ini orang IT Disuruh bikin apa Jadi malah Tugasnya Disesuaikan dengan Kompetensi masing-masing Itu skornya akan 3 Tidak banyak sih 3 lumayan lah Nah Kewajaran metode Tahapan Target capaian Luaran wajib penelitiannya Ini kalau Oke ya 5 TKT-nya juga Kalau terapan Berarti kan 4-5-6 Jangan lupa ya Klik Lolos 3 Jadwalnya Pasti 2 lah Nah ini sama Kekinian Dan sumber primer Dengan pengacuan pustaka Itu juga harus Diberhatikan tadi Seperti tadi 5 tahun terakhir Jangan lupa Dan gunakan jurnal Bereputasi ya Paling enggak Dan juga Atau sinta ya 1-2 Atau Proceeding Internasional Yang bereputasi Mohon digunakan itu Kemudian Mohon maaf 5 menit lagi Oh baik Siap Ya 11.25 Yang berikutnya adalah Kalau ini ada calon mitra Dan juga ada Dukungan dari pendanaan Dari tempat yang lain Dan seterusnya Baik Singkat saja Mungkin saya langsung ke Topik riset ya Topik riset Bapak Ibu Saya kan tidak paham Semua risetnya Bapak Ibu Semua Tetapi Atau kompetensi Bapak Ibu Semua Tapi minimal Bapak Ibu harus Sesuaikan dengan RIRN Seperti ini Ya Perpres 38 Tahun 18 Itu sudah menjelaskan RIRN Secara nasional Mulai tahun 17 sampai 2045 Ya Ada beberapa Pidang Pangan Energi Dan seterusnya Nah sekarang kita fokus yang paling kanan Ke PRN Prioritas riset nasional Ada pangan Energi Kesehatan obat Transportasi Menggo Ini kalau bisa Renstranya Lemletnya masing-masing Disesuaikan dengan ini Yang mungkin tidak update Diupdate lah Ini yang harus kita coba Sesuaikan Tapi ya Kalau tidak pas Pak Ya dipas-pasin lah Bisa lah Nanti supaya Mengakomodir teman-teman Yang mengajukan Lewat skema apa Desentralisasi Karena harus inline Antara proposal yang Diajukan dengan yang Renstranya Di masing-masing LPPM Atau lemletnya Kemudian Sikit mau terakhir Ini ya Ini contoh penelitian Saya yang saya anggap Ini Nyambung Secara milestone Secara Roadmapnya Nyambung Saya kemudian Computer Vision Dari mulai Studi S3 Sampai sekarang Masih di Computer Vision Sehingga Bermain di sana Sehingga dari tahun 14 Sampai 20 Saya masih ke situ ya Algoritmanya Kerancang bangun Presensinya Kemudian ke Implementasinya Seperti apa Ini dengan dana-dana Yang sudah saya dapatkan Selama Kurang lebih Ya 10 tahun 11 tahun terakhir Nah Ini Bapak Ibu Ini yang clue Kunci terakhir Maaf ya Terakhir Ini Intinya Bagaimana Kunci Strategi Pemilihan Tema Risetnya Bapak Ibu Ini Ibu Ini juga Seorang Aksesor ya Sekarang Lampemba Nah Intinya Kita itu Kalau mengajukan Riset Itu Pasti kita juga Akan memikirkan Masa depan Karir kita Jangan sampai Nanti Keilmuan kita S2 S3 itu Tidak nyambung Dengan riset kita Karya kita Dan juga Mata kuliah Yang diajarkan Itu berimplikasi Kemana Nanti ke Pengurusan Guru besar kita Atau LK kita Dosen itu kan Goal akhirnya Adalah Ke guru besar Atau ke profesor Bukan ke jabatan Tapi jabatan fungsional Nah Ini yang mungkin Baik itu Fokasi Teman-teman fokasi Maupun teman-teman Yang ada di akademik Pastikan bahwa Kalau saya nyebut Namanya PPKU Pendidikan Penugasan Karya Dan juga Outcome Jadi Keilmuan Pendidikan terakhir Itu Yang kita gunakan S2 atau S3 Kalau yang sekarang S3 S3 yang terakhir Yang digunakan Itu ilmunya tentang apa Kalau ilmunya itu Sudah menjadi Sudah ada di ijazah Bahwa yang bersangkutan Adalah ilmunya X Ya nanti Tolong Bapak Ibu Kaprok Didekan Atau pimpinan Pergantinya Menugaskan Minimal Salah satu Mata kuliahnya Itu sesuai Dengan keilmuannya Jangan sampai ilmunya X Ngajarnya oleh Kaprok D karena gak ada orang Disuruh ngajar Y Tapi yang X nya Diajar oleh orang lain Yang gak sesuai juga Itu parah Minimal kalau kita dosen Lupa kami ngajarnya banyak Boleh Ngajarnya 4 atau 5 mata kuliah Tapi ada satu yang itu Inline Linear dengan Apa yang menjadi Keilmuan S3 Atau S2 Terakhir kita Jangan sampai itu berbeda Itu akan jadi masalah Ibu Uziah Di tim PAK Ibu Uziah Itu akan jadi masalah Yang ketiga Yang kedua adalah Tadi penugasan sudah Atau mata kuliahnya Yang ketiga adalah karya Bapak Ibu Karya itu yang bagus Adalah karya yang relevan Dengan mata kuliah Yang kita ajar Lupa saya ngajarnya Ada 4 Ya ambillah karya Bapak Ibu Yang sesuai dengan Mata kuliah yang relevan Linear dengan tadi Keilmuan Ibu Bapak terakhir tadi Kalau saya misalkan S3GJ Computer Vision Mata kuliah juga Computer Vision Karyanya juga Computer Vision Itu nyambung banget Harapannya nanti Bisa guru besar Seperti itu Nah yang keempat adalah Outcome-nya Outcome karya itu Pasti akan terkait Dengan apa yang kita dapatkan Kita hasilkan di penelitian Itu akan relevan Tidak nanti dengan Pengabdian-pengabdian kita Yang akan kita lakukan Di masyarakat Kan kita terdalam Kan tidak hanya Reset dan juga ngajar Dan juga Rekognisi Termasuk kita diundang Sebagai keynote speaker Sebagai Mungkin kita digunakan Untuk keilmuan kita Rekognisi Sebagai konsultan Di mana-mana Itu juga Tidak harusnya Dengan keilmuan Mata kuliah Karya yang relevan Dan juga Outcome ini Yang berimplikasi Ke pengabdian Dan juga Rekognisi kita Kalau empat hal ini Kita sudah pahami Sejak awal Bapak-Ibu saya pastikan Pasti akan menyusun Proposal Tidak hanya Sekedar ikut-ikutan Teman Tetapi Punya Roadmap Rencana Roadmap yang jelas Mumpung ada Yang belum terlambat Kita perbaiki Kita perbarui Harapannya apa Semuanya Nanti dosen Yang ikut Acara pada hari ini 413 Yang masih terpisah Moga-moga bisa Menjadi guru besar semua Terima kasih Ibu Uwis Terima kasih Silahkan nanti Untuk kita diskusikan Lebih lanjut Terima kasih Pak Edi Terima kasih